Intro Bismillahirrahmanirrahim Wattambihu utawi pengiling asani kangkapindo Kalaikungan diko Abdul Qadiri bin Muhyiddin al-Arbali Sopo Abdul Qadir bin Muhyiddin al-Irbili Al-Irbili Apakah kita ingin menangani Atau kita dalam pelajaran yang berbahagia Kalimahin yang berbahagia kalimat Untuk ahli tesawufi walkam malkan Dan berbahagia sempurna Artinya seperti yang sudah dikatakan sempurna Dan mereka berbahagia ah wis ma'rifat dohiruha kan utawi dohiru kalimat laisai ku ra'ono apa dohiruha muwafikan ku kang matuki kang sesuai li syari'atil hadi mareng syari'atil kanjeng nabi kang nuduhage nuduhage minat dolali sanggeng kesasar tawakof mungko becik dedikan deko sopo siro fiha ing dalam kalimat wasalan becik takon sopo siro minallahi sanggeng allah al-alimi idhat kang moho mudaneni tanglat ayyu al-lima utawa nyewun ya becik nyewun sanggeng allah ayu al-lima yang nyentuh murui sopo Allah kaing syiro ma'ing suwiciwici lam taklam kang durung ngerti sopo siro ing ma' walatu milan ojo condong sopo siro ilal ingkari mareng ingkar al mujibi kang netepake opo ingkar linikali mareng bangkang lianna ba'du kalimatihim kerana sak temenis bagiane biro-pro kalimati ahli tasawuf marmu zatun ikuden isyaro haki lah tufamu kang orabi soden paham opo ba'du kalimatihim wahya utawi ba'du kalimatihim filhaki koti ing dalem haki kate muto bikotun iku kang nocogi kang sesuai libatnin mareng min butu nil qur'ani libatnin mareng kandungan siji min butu nil qur'ani kang tetep setengah sanggeng piro-piro kandungane al-qur'an al-karimi wahadisin nabiyy lan hadisi kanjeng nabi ar-rohimi kang welas tafrihul khotir suhifah telu nah ini nasihat agar kita jangan langsung menyalahkan kalimat-kalimat ahli tasawuf dan orang-orang yang makrifat kalau dilihat segitu akhirnya kok tidak sesuai dengan syariat maka jangan terburu-buru untuk menyimpulkan dan menyalahkan toh seumpama orang tersebut lebih alim daripada kita siapa tahu ilmu kita yang belum nututi dengan orang tersebut jadi apa yang beliau sampaikan kadang kita tidak bisa mencerna itu kalau memang beliau-beliau yang berkata itu adalah ahli tasawuf ulama sufi tarikat-tarikat sing muktabar yang diakui dunia maka kita jangan langsung mencerna menyalahkan tapi kita mohon kepada Allah agar diberi pengetahuan tentang ucapan si syekh tersebut bagaimana arahan maksudnya karena kebanyakan penghentikannya bakdul arifin itu ya marmuzadun berupa isyarat-isyarat yang tidak bisa dipaham seketika yang mana secara hakikatnya itu aslinya itu sesuai sesuai dengan kandungan yang ada pada Al-Quran dan Hadis secara hakikatnya cuman kita kadang lihatnya itu hanya segi luarnya saja sedangkan intinya bagaimana kita tidak sampai pemahamannya makanya kita kadang menganggap wah orang sesuai ini kalau Al-Quran Hadis padahal ia mungkin tidak sesuai dengan duhirnya tapi secara kandungannya bisa saja sesuai cuman kita yang belum memahaminya dan mengetahui penghentikannya asli sukangkabing telu iklam itu bisa mengerti apa-apa karena arwah hal insaniyati yang sangat temennya biru-biru arwahe bongsa menungsa bahasa bidukuriya kelawan milang-milang dohiri arwah insaniyati yang dalam biru-biru perkembangannya al-mukhtalifati yang berbeda-beda ala anwain iku tetap ingatasi piro-piro warno salah satin yang ada telu jadi ruh manusia ditinjau dari dohirnya perkembangan yang berbeda-beda itu nanti digolongkan menjadi tiga ruh manusia maksudnya perkembangan yang berbeda-beda ada orang yang berbeda itu kan mengibadai itu teman-teman ada orang yang berbeda itu separuh-separuh ada orang yang akai malah maksiat itu kan menunjukkan bahwasannya perbedaan perkembangan ruh di tiap manusia al-awal utawi yang pertama arwahun iku piro-piro ruh mujarradatun kang den sepi aki artinya den sepi aki sangking jasad wahya utawi arwah mujarradah qobla ta'al-lukiha iku yang dalam sedurungi ta'al-luki arwah bil ajzadi kelawan piro-piro jasad al-insaniyati kang bongso menungso wasaniyatu utawi kangkabing bindu arwahun iku piro-piro ruh mutasorrifatun kang tasorru wahya utawi arwah mutasorrifah muta'al-lukiha iku kang gumentung kang berhubungan biha kelawan ajzad kelawan jasad ajzad dan mutasorrifatun dan tasorruf pihak yang dalam ajzad likas bil kamal lagi kerana ngasih lagi piro-piro kesempurnaan ad-dunyawiyyati kang bongso dunyo wal-ukhrawiyyati dan bongso akhirat berhubungan takal lukuh takal lukuh arwah mutasorrifah bil ajzad dikelawan piro-piro jasad kata'al-luki l'asyiki iku kaya hubungan wongkang banget trisnani wongkang brontok bil maksyuki kelawan perkoro kang den trisnani warrogi bilang koyo takal lukuh wongkang nunggang bil markubi kelawan tunggang ane walaisalan ora onolah iku tetap katwe arwah mutasorrifah as saroyanu opo melaku wal halulu lulan mangon bikila fil arwah berbeda kelawan yang biro-biro ruh al-hayawan niyati kang bongso hewan wasali satu tawikang kapeng delu arwahun iku birobro ruh mutafah rikotun kang pisah-pisah li'annaha kronosak temani arwah mutafah rikotun kang pisah saking jasad li'annaha kronosak temani arwah mutafah rikotun farokot iku misai opo arwah al-ajzada yang piro-piro jasad lakin tak lukuha tetapi ini utawi tak luku arwah bagen iku kang tetap bisa babil baksi kelawan sebab pekat tangi ages agen kubur wal hasri lantian kumpul laki yang padang mahsyar wal mizani lantimbangan wan nashri lant kelawan sebab ini ini apa ini nyebar maring panggonan yang tetap nyebar maring panggonan yang tetap lantian lantian yang dalam lantian mengerti sopoh siro hada ikilah anna arwah hal insaniyati bisababi duhur ha bin nas adi il afir fahlam monggo bece ngerti sopoh siro annali arwah hil kum ma lih iku tetap sak meni fahlam bece ngerti siro annali arwah ing sak temen iku tetap kaw piro 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 wongkang sempurna jadilah fat kamilun ketika dijamakkan taksir kan ikut wajan fu'alun iso fu'alun iso fa'alatun jadi bisa tiga wajah wafi fa'ilin wafi kamilin kamalatun iso kumalun kumalun kamalatun piro piro ruwe piro piro wongkang sempurno tasor rufatin opo piro piro tasor rup salasatin kang telu tasor rupki maksudnya opo siyo bertindak beraktifitas apakah jenis melaksanakan aktivitas ibadah menjauhi larangan artinya tasor rufu bermu'amalah alawalu tawikang pertama at tajasudu iku ngrupo jasad wat tam silu lan jelmo bisu wari kelawan piro piro rupo wahadat tajasudu utawi ikilah ngrupo jasad wat tam silu lan jelmo ima qobla ta'alukihim iku ono kalane sedurungi ta'alukih arwah bil ajzadi gelawan biro piro ruf eh biro piro jasad katanya tasudi ruhi sayyidina kaya ngrupo jasad rui bendoro kita asadillahi kang dadi macane allah al-ghulibi kang halahagi al-imami kang dadi imam rupanya sayyidina alib ni abitolibin radiallahu ta'ala anhu wa karomallahu wajah maka dimaknanya yuk wa karomallahu muka muka mulia oke allahu sapa'allah wajah hu ing wajah sayyidina alu listikhlasi salmana karano amrih nyelamatake sayyidina salman al-farisi radiallahu ta'ala anhu minas sabu isangking hewan buas doa saking satu galak al-muftarisi kang buas ini maknanya pondok ya minas sabu iseng satu galak al-muftarisi kang kerusak maring bangsa wa imma bakta ta'aluki himlan onokalane baktane ta'aluki arwah bil-adzami kelawan piro-piro jizim katanya sudil kami lina kaya ngerupa jasati piro-piro wongkang sempurno li muhibbihim maring piro-piro piro-piro muhibbihim piro-piro kekasihnya kami lina wa muridihim lan muridih kamilin pihalatil yakdoti yang dalam tingkah mele hinas tigolihim yang dalam semangsane ketunggul yang dalam semangsane ketunggule kamilin piro-pi toti kelawan hubungan al-maklumati kangden kinawerwi yang dahum yang dalam mungguwe kamilin al-maklumati yang dalam impen pihalatil manami yang dalam tingkah turu ma'amuka maladiha sertane gunemane kamilin wa irsyadihim lan nuduh hageni kamilin iyahum iyo ing muhibbin wa muridihim wakatajah sudihim lan koyong rupo jasad di kamilin pi suwari ing dalam piro-pro rupo pi amkinatin ing dalam piro-piro panggonan muta'adidatin kang wawilangan pi lahdatin ing dalam mongso wahidatin kang sebisan artinya daram sekejap bisa ada di berbagai tempat bersamaan kama koheswiciwiciwaku akang tumibu opoma liba'adin maring sebagian minal awliya'i kang tetep saking setengah sangking piro-pro wali alkum mali kang sempurno-sempurno kasyaihi kodini syehr rupani kodi bilbabi al-mawzili kodasamu kemukum bersihaki mukum ujihaki Allah sabuk Allah sirrohu ing rahasiyani syekh kodibul bab al-aliyya'kang luhur kama koyos wici wici huwakang utawima madkurun ikukang dan tutur fikutubihin yang dalam piro-piro kitabe ba'din 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 minal awliya'kummal ba'din ba'din mufarokodihim yang dalam baddani bisaya ba'dun minal awliya'k pisah al-ajzada yang biro-biro jasad kama kama kaya'koyok ula'i ningali kama'koyok ula'i ningali sopuan nabiyu sallallahu alaih wasallam laylatal mi'roji yang dalam wanghine mi'roj ningali arwah hal ambiyai yang biro-biru poro nabi fisamai yang dalam langit wasallallan podo sholat sopuan arwah il ambiyak ma'ahu yang dalam sertane kanjeng nabi vbaitil muqodasi yang dalam baitil muqodas kita aning masjid baitil makdis muqodas wasani utawi kapeng bindu atasorrufu iku tasorrufil ajsadi yang dalam pero-pero jasad al-insaniyadi lita guna supoyen toh ono rohani yaduhu opo bongso rui jasad nurani yatan iku bongso cahaya kajasadi nabiyina koya jasad nabiy kita rupani muhammadin sallallahu alaih wasallam lianna aslah khilqodihi karono sak temenik asale kedatian kanjeng nabiy nurani yun iku bongso cahaya kanjeng nabiy asal kedatian dari cahaya waruhani yatuhu utawi rohanini bongso ruwi kanjeng nabiy sallallahu alaih wasallam sirun sirun ikur sir atau rahasia malaku tiun kang bongso malaikat jadi badan beliau diciptakan dari cahaya ruhnya dari dari sirnya malakut bongso malaikat jadi memang istimewa sekali ayang 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 cahaya kabeh makanya enggak mempunyai bayangan Hai Bilhudwi yang dalam waktu isu wal asoleh dan waktu sore kajasa dibal bilalin kaya jasa tebilal wa awsin al-korni lantau wa waisin al-korni radiyallahu ta'ala anhumah waruwiya lantian riwayatake di muntahkobi kangzil umali yang dalam kitab muntahkobi kangzil umal an abi hurayrota dan riwayatake sangking abi hurayroh radiyallahu ta'ala anhum kola ngantika sapa abi hurayroh ngantika yang lafat kola dawuh sapa rasulullah wa sallallahu alaihi wa sallam dawe ya bilalu he bilal had disni hadis becik nyerita ake sapa sironi ingingsun biarja amalin kelawan luweh din arp arp amal amil takang ngamal lagi sapa sirohu ing amal indaga ing dalem sandin siro fil islami ing dalem islam manfaatan luweh din arp arpake apa nih manfaatan apa nih manfaatih fa ini mengkosak temen ingingsun samik tui kongkrungu sapa ingingsun alai lata ing dalem wangi daffa na'laika ing suarani terumpah lorunis iroh baina yadaya ing dalem ngarap ingingsun fil jannati ing dalem surku kola njawab sapa sayidina bilal ma amil tu mboten ngamal lagi sapa ingingsun amalan ing si jini amalan arca gang luweh ka arp arpake min anni dinimbang sangking sak temen ingingsun lam utoh hir iku ora sesuci sapa ingingsun toh huron kelawan sesuci temenan fisaatin ing dalem mongso min laylin sangking wangi awna harin utawarino illa solaitu anying sholat sapa ingingsun bidalikat tohuri kelawan mengkono-mengkono sesuci jadi ini kaitan ruh ya ini masih sangkut pautnya ruh seperti halnya mersanine kanjeng nabi maring ruwe sayidina bilal padahal beliau masih di dunia tapi sudah bisa didengar disaksikan ada suara sendal sing ciri hasi bilal nengjeru surgu itu kan berarti kan ada sesuatu yang lain nah itulah yang dipelajari dalam tasawuf juga melihat hal-hal sing jelimet sing perdilan-perdilan kongenegi sing tidak terbahas dalam ilmu fikih maring kan ada kaitan-kaitan cuman tidak dipelajari ya maka mempelajari hal-hal yang seperti itu tuh ya harus hati-hati memang terus ya ini lewatnya jalur tasawuf ada pembahasan masalah ruh ruh memang tidak ada nas yang secara sorih yang komplit menjelaskan masalah ruh itu memang tidak tidak ada soalnya kan roh iku min amri robi kan saking urusannya kusi Allah jadi kita nggak boleh ikut campur masalah ruh tapi kan segala sesuatu itu ada tempatnya ada koedahnya dan ada ya ada peraturannya tidak selalu yang dibatasi terus iku berarti menandakan tidak boleh dibahas secara detail berarti nentang firman Allah ya tidak seperti itu seperti halnya tidak ada yang tahu kecuali orang yang diberitahu nah itu kan berarti menandakan ada mustah senaya sehingga ada yang diwai ngerti ya bakal bisa ngerti lana yang ngerti ini ngewai pengetahuan memberi info kepada orang-orang lainnya ya wong iku berarti ngerti seko jalur wong iki seperti ini juga babakan ruh ruh itu memang referensi dari dalil-dalil itu sedikit sampai saya pernah membaca salah satu gitar kitab opo pelahalan kami sangking opo saya rani wogah su'ul adab saya ngopi ya kata-katanya jadi orang kan jeng nabi orang aduh aduh nih bahas ruh aku marang orang ingin tak bahas secara mendetail nguruh ini tapi tetap dibahas tapi tidak sing dipaparkan bebas di masyarakat bebas orang mendengar pelajaran itu tidak tetap ya rahasia hanya orang-orang yang tertentu artinya kalau kita sampai ke tahap itu ya kita nanti akan mendapatkan pelajaran itu kalau kita belum mempunyai bekal yang kuat kita masih hati kita masih kotor padahal yang jenisnya tasowuf kan pembersihan hati taskiyatun nafsi jadi kalau mau menyelami dunia seperti ini ya memang bekal utama itu memang kejernian hati dan pikiran selagi pikirannya kotor hati ini sumpek di sini ke duniawean susah untuk menembus hal-hal yang kuyuk ini ketika kita menembus kita akan menghidupkan kita akan menghidupkan Tidikannya arwahil kumal Dalam alam dhuhiri yang dalam alam dhuhir Dalam musyafahati kelawan adep Arab Dan memuajahati adep-adepan Dalam musyafahati kelawan adep-adepan Itu wujuh ya Dalam musyafahati kelawan adep-adepan Dan terkadang ada hadiah terbiah Apa itu lah terbiah Pendidikan Di zaman ilmuropi itu yang dalam mangsa ini Awang dhidik Walmurabalan awang dhidik Kalau itu zaman ilmuropi Utawa bakdanya zamani Awang dhidik Kalau awalu menguatwa zaman Yang pertama Zaman ilmuropi walmurabah Katar piatkan nabi Itu kewarin Ndidik Sallallahu alayhi wasallam waisan al-kurnia yang wais al-kurnia radiyallahu ta'ala fi zamanihi yang dalam zamani kanjang nabi sallallahu alaihi wa sallam wa sani utawi kaping bindu kaping bindu berarti sehingga zamanil murabi itu contohnya katar piyati ja'farin as-sodiki kaya didi sayyid ja'far as-sodik radiyallahu anhu kata ini berarti ya radiyah anhu al-kholiku radiyah mugu-mugu ngeridoni anhu sangking ja'far as-sodik al-kholiku sopoh zat kang dhati agi didi ja'far as-sodik abayazid da'ing abayazid al-bastomiyah kodasa mugu-mugu nu-chak mugu-mugu ngeridoni abayazid al-bastomiyah as-samiya kang luhur wa sallisu utawi kaping telu katar piyati nabi kodene tar didi kanjang nabi sallallahu alaihi wa sallam bakda zamani ing dalem bakdane mangsa kanjang nabi ya berarti pendidikan itu ada kalanya ada tiga ada tiga ngano ya tiga contoh gambaran gambaran pertama didikan sing pembawa syariat pas waktu itu masih apa jenis beliau masih ada di muka bumi beliau itu maraih maring waj al-qorni itu yang disebut zaman ilmurobi wal murabba terus abadda zamani ilmurobi itu contoh ini sebab syekh ja'far as-sotik itu memarahi atau ngajari abad yazid al-bastomi terus ini wasallisu lagi contoh yang ketiga kalau ini kanjang nabi murui bakdane kanjang nabi wc2 wc2 tapi sih murui nah iso lewat imen iso lewat langsung bertatap muka cuman ini memang ada perdebatan panjang kalau dalam media youtube atau facebook itu bahkan ada dalam postingan facebook saya juga pernah membaca terus ada kajian youtube saya pernah menonton mengatakan di depan mata secara sadar itu mustahil tidak mungkin katanya dia itu menukilnya dari membawakan dari keterangan kitab fatul bari karena saya penasaran saya cek di kitab fatul bari disitu ternyata dia mengutarakan atau menyampaikan keterangan yang sepenggal yang kira ini condong kalau golongan mereka itu yang dinukil padahal disitu ibnu hajar al askolani itu mencoba menguraikan menampakkan memperlihatkan pendapat pendapat berbagai ulama mengenai bisa melihatkan yang nabi kan apa kek oman rohani terus fokot rohani filiak dodi saya sampai tak dina tak ancar ancar dina masih proses saya tulis neng neng aku sih lewat maktab kasing komputer neng neng so neng podoh tak tandai neng 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 kauluhu babuman rohan nabi ya salallahu alaihi wassalam filman nami bab menjelaskan pengantikan kanjeng nabi sing mengatakan barang siapa yang melihat kanjeng nabi filman dalam mimpi lihat disini ibnu hajar al askolani ku zakar fihi khum sata ahadisa al hadisul awalu hadisu abih hurairah ada lima hadis riwayat yang menjelaskan perkara ini hadis yang pertama riwayatnya dari abih hurairah terus itu panjang sekali peterangan ini wakih nemen dan ibnu hajar al askolani menukilkan dari jalur ulama fikih bagaimana pendapat-pendapatnya dari jalur ulama tasawuf pendapatnya bagaimana itu pirang-pirang ini aplikasi igw sampai satu yang dari abihur yang hadis pertama kan riwayat abihur itu dikupas sampai ada sekitar lima lembar berarti disini tiga lembar baru membahas hadis yang awal dari abihur lah masuk tiga lembar keterangan itu cuman dia nukilkan sepenggal saja terus itu seperti seakan-akan kesimpulan dari semua keterangan itu itu kan mengkorupsi ibarat yang artinya disini kalau dari jalur tasawuf dan jalur fikih itu memang bersebrangan disitu itu perhilapan lah kalau kita membantahnya pakai yang fikih untuk menyalahkan tasawuf ya benar tapi tidak bisa untuk dipatokan bahwa itu sepenuhnya benar mengkaran yang ranah fikih ranah fikih dari kacamata fikih tidak kalau dari kacamata tasawuf sendiri dan menyalahkan ke tasawuf nya sendiri mungkin bisa untuk dibuat patokan kalau ada dua jalur kalau yang soko fikih ingin nyalah ranah tasawuf itu keluar ring keluar arena memang tidak gaduh makanya tidak gaduh makanya masalah tasawuf itu ada madhab sendiri masalah ada madhab 4 tasawuf kita pakainya madhab imam ghozali karo syekh junet al-babdadi masalah agidah al-asy'ari wal-maturidi karena itu punya ranah masing-masing orang itu tidak masalah agidah kan orang mungkin begitu juga tidak masalah tasawuf tidak ranah nya maka dari itu kalau kita bisa membaca kitab itu lebih abdul makanya kita bisa ngecek langsung ke kitab-kitab sumber tidak melulu anut tomporsi keterangan ustad-ustad sing bertebaran link media sosial gampang dapu terjemahan itu satu lafad diganti dirubah makna itu kelabakan yang tidak mengerti itu ada pergantian itu bahaya ini makanya lebih baiknya kita usahakan bisa membaca tulisan bahasa Arab karena kunci untuk membuka ilmu-ilmu lainnya seputar ilmu syari itu berkali mau gak mau bahasa Arab ini gampang dapu ini usah-usah bertebaran seakan-akan menyalahkan aswajah terus padahal dalil yang mereka sampaikan kebanyakan hanya sepenggal atau mereka kaku hanya ikut ulama mereka saja selain ulama mereka dianggap tidak berkapasitas dan sesat kan kuyungunukan menyempitkan cara berpikir wasali suha utawi kaping telune ujuh tarbiat duhum ikut didie arwahil kumal birru'ya kelawan impen wayasum muna lanpodong arah disopo arwahil kumal Hata ini Tar biata ini Yang ikilah tar biata Loro Ay asaniyata wasalisata Tegesnya tar biata kabindulan Tar biata katelu Ya aku berarti Ini Tar biata yang mau Bikori rukyatin Yang sani Yang salis Tar biata Tegesnya tar biata Fahidul Barokati Yang tar biata Fahidul Barokati Ini maknanya Lume bere Piro-piro Kebagusan Piro-piro tambah kebagusan Lume bere Piro-piro tambah kebagusan Warobi uhau Tawi kaping papatik wujuh Tar biata Yaitu arwahim Iku Didi Piro-piro Ruwe Kumal Al-Mujarrodhati Kang Den Sepi Ake Saking Jasad Katar biati Ruahin Nabi Koyon Didi Ruwe Kanjung Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Jami Al-Ambiyai Yang Skabian Piro-piro Nabi Alah Nabi Iku Tetap Yang Atas Nabi Kita Al-Ambiyai Al-Ambiyai As-Solatu Utawi Tambah Rahmat Takdim Wassalamu Dan Ropo Ropo Keselamatan Waiyusam Munah Jadi Ulama Ataupun Nabi Dalam Mendidik Umatnya Itu Adakalanya Melihat Langsung Sezaman Adakalanya Setelah Beliau Itu Sedoh Adakalanya Lewat Mimpi Pelajaran Lewat Mimpi Walatakunulan Ora Ono Atar Biatu Opo Tar Bia Atama Tukang Sempurna Ilabil Munas Sabati Angin Iku Kelawan Pantes Pinantesan Kesesuaian Atama Tukang Sempurna Bainal Moropi Yang Dalam Antarane Wongkang Didik Wal Morop Balan Wongkang Dan Didik Nah Tapi Tidak Ada Tarbiah Yang Paling Sempurna Lebih Sempurna Kecuali Dengan Tarbiah Yaitu Antara Guru Bertemu Langsung Dengan Murid Iku Tarbiah Sempurna Jadi Selagi Kita Masih Bisa Melaksanakan Tarbiah Sempurna Nanti Dulu Jalur Jalur Masalah Gaib Gaib Ruh Aku Pengen Oleh Wangsit Sekosunan Kalijoko Langsung Semedi Nge Dupa Melian Aku Ketemu Aku Aku Penghuni Jadi Kita Jangan Gampang Terkecoh Seperti Itu Ya Sempurna Di Tidulanan Gawai Gawai Seneng Seneng Sempurna Serius Al-Munah Sabah Utawi Pantes Penantesan Atta Matu Kang Sempurna Takguno Aku Ono Apamunah Sabah Atta Mah Bisalah Sati Asya Aku Kelawan Teluh Birobros Wiji Wiji Bilkodami Terima Tidulanan Sip Tidulanan 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 Maknanya Bilkodami Maksudnya Kelawan Perilaku Kelawan Sikap Soalnya Kan Gunakan Dilamaan Maksudnya Dilamaan Digunakan Tidulanan 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 Bersikap Bilkodami Kelawan Perilaku Tidulanan Nesid Kilan Kelawan Kelisan Kang Jujur Wabil Kolbi Lan Kelawan Adi Asyad Ki Kang Jujur Tidulanan Teman Walkodamu Utawila Fad Kodam Ibaratun Iku Tetembungan Anto Imaroh Hilil Adabi Sangking Ngelempit Piro Piro Perjalanan Adab Arti Ngelempit Ki Mengemas Macam Macam Perjalanan Adab Wasulu Ki Saliki Lan Ngambai Wongka Ngambah Masa Likal Akhlaki Yang Piro Piro Dalani Akhlak Uto Piro Piro Bahani Akhlak Wa Ubu Rihilan Lewati Salik Mako Madin Nafsi Yang Piro Piro Makome Awak Awakan Wal Kol Bilan Ati War Ruh Hilan Ruh Was Sir Rilan Razia Wal Kho Filan Samar Wal Akhfa Langkang Luh Samar Wal Lisan Siddgi Utawi Lisan Kang Temen Ibar Ratun Iku Tetembungan An Isolil Kumali Sangking Nekak Piro 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 Wonggang Sempurna Ilat Tolibina Maring Piro Biro Wonggang Lumpri Alak Kodris Tidak Tidak Dihim Yang Atase Kira 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 Cawis Cawis Tolibin Ma Yang Swiji Wiji Alam Kang Muru Ihum Yang Tolibin Allah Bitarik Wahyi Kelawan Dedalan Wahyu Wal Ilham Ilham Was Sama Il Khitop Ilan Nguruh Khitop Dawuh Min Allah Isangkik Allah Aum Min Al Mala Ikati Uto Saking Malaikat Was Sohib Ulis Sani Sidki Utawi Wonggang Andu Nelis Sank Temen Khobaruhu Iku Utawi Khobare Sohib Ulis Sidki Sidkun Iku Bener Jujur Was Shafa'atuhu Utawi Shafa'at Sohib Ulis Sidki Makbul Latun Iku Denterimo Wadu Auhu Utawi Dongane Sohib Ulis Sidki Mustajabun Iku Den Sembadani Den Ijabai Wa Al Wa Ilmu Tawi Ilmune Sohib Ulis Sani Sidki Mus Batun Iku Den Tetap Pake Lil Hakki Mareng Mareng Wa Mus Hikun Lankang Kerusak Lil Batili Mareng Perkorokan Batil Wak Kasyifun Lankang Buka Lias Roril Ma'ani Mareng Biro Biro Rahasiyani Biro Biro Makno Wah Hukmuhu Utawi Hukume Sohib Ulis Sidki Nafidun Iku Temerus Lolos Watal Kinuhu Utawi Mulangi Sohibu Lisan Sidki Musilun Iku Nekak Aki Ilal Matlubi Mareng Perkorokan Den Sumpri Al Hagi Kihik Sak Temeni Wah Utawi Sohibu Lisan Sidki Muk Romun Iku Den Mulia Aki Bihadihil Karomati Kelawan Ikilah Piro Piro Karoma Kemuliaan Aki Pendidikan Jalur Pendidikan Seng Sempurna Seng Sesuai Dan Sempurna Iku Ada Tiga Hal Tiga Hal Ini Dengan Tiga Hal Pendidikan Yang Sempurna Itu Ketika Kita Melakukan Tiga Hal Ini Yaitu Pendidikan Yang Lewat Perilaku Sikap Terus Lewat Lisan Koyot Ini Ini Ruangan Guru Menyampaikan Wabil Kolbi Asod Diki Terus Ati Seng Jujur Ati Seng Temen Terus Neng Kono Pil Kidam Kita Mencari Seorang Ulama Yang Baik Itu Yang Bisa Kita Saksikan Keseharian Nenek Koyot Dewi Kenal Daik Kondang Neng Gone Youtube Hanya Lima Menit Gara Gara Ucapan Neku Bisa Menggiurkan Kita Kita Tertarik Lewat Rangkaian Kata Orang Tersebut Terus Dewi Terpengaruh Seneng Temenan Gara Daik Padahal Yang Namanya Apa Yang Terucap Belum Tentu Sinkron Dengan Keseharian Belum Tentu Makanya Agar Bisa Tahu Ngetes Tentu Guru Dewi Yang Isok Toro Motok Ini Sampai Guru Sopo Pondok Kini Kau Kusik Mondok Pondok Kayu Itulah Guru Guru Yang Bisa Buat Saya Panutan Kalau Saya Menyaksikan Daik Daik Kondang Di Acara TV Di Youtube Di Facebook Itu Untuk Motivasi Tambahan Ilmu Ya Kalau Memang Benar-benar Teruji Orangnya Ya Saya Ikuti Tapi Tetap Akan Saya Pertahankan Guru Yang Benar-benar Zohir Dari Selama Ini Ya Aku Kya Ini Dewi Ustad Ustad Tede Di Pondok Pernah Mulai Ilmu Aku Nek Isok Sampan Di Fateh Haydi Hadur Allah Men Keilmu Ini Nyambung Terus Al-Qolbu Utawi Ati As Sojiku Gang Temen Ima Ibarot Ini Kewonokalana Itu Tembungan Anin Kishafil Ayati Sangking Dati Kebuka Ayat Al-Huy Biyati Gang Bangso Gaib Wasyuh Diyati Lan Bangso Ketinggalan Fikol Bilkamili Ing Dalam Ati Nih Gang Sempurna Al-Kum Mali Al-Mukam Malik Gang Den Sempurna Aki Visur Ing Dalam Gambaran Misal Liatin Gang Bangso Contoh Vil Yakdoti Ing Dalam Melek Awvin Naumi Uta Ing Dalam Turu Vil Kuwati Ing Dalam Kuat Al-Khoyal Liatin Gang Bangso Hayalan Atau Bangso Cekro Cekro Lidha Likal Kamili Maring Mengkuno Mengkuno Gang Sempurna Al-Mukam Malik Gang Sempurna Aki 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 Jujur Iku Onokalani Ibarat Untuk Terbukanya Ayat-ayat Yang gaib Dan Ayat Yang Bisa Nampak Di Hati Orang Yang Sempurna Dan Yang Disempurnakan Jadi Aki Sing Sing Kono Kolbu Esodik Iku Bisa Memahami Tanda 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 Gaib Atau Ayat-ayat Sing Masih Samar Artinya Ada Sesuatu Dibalik Makna Kandungan Ayat Tersebut Bisa Terbuka Berarti Sudah Masuk Alkohol Bu Asodik Selamat Ibarat Dan Sampai Tumbungan Dan Subut Musyik Sehingga Piro Biro Makhna Al-Mujar Radha Yang Sebe Sampai Ani Suwari Yang Biro Biro Rumpo In Kehidupan Al-Illmiyata Yang Kongso Ilmu Lahu Kadwe Kamil Untuk Tafrikul Khotir Suha Bahlih Mnik aku alu syaihi utawi itu itu pira-pira pengendikannya Syekh Rupani Abdul Qadiri Rupani Abdul Qadiri al-Jilani kalau mengendikannya sebuah Syekh Rupani Abdul Qadiri al-Jilani itu bisa Jilani bisa Jilani sampai diberitahu awalumah mengendikannya yang lafad awalumah mengendikannya sebuah Syekh Rupani kita akan mengendikannya dengan orang-orang yang diberitahu dalam hati orang-orang yang diberitahu Najmul Hilmi itu lintangi sifat aris atau sabar semua semua yang diberitahu ilmu yang diberitahu semua semua yang diberitahu sehingga makrifat dengan kelawanan padanya lintangi sabar yang duru mengalui sebuah mu'min ila dunia maring dunya wabidaw ikumaril ilmi lan perlawan padanya rembulani ilmu yang duru ningali sopok mu'min ilal akhirati wabidaw isyamsil ma'rifati yang duru ningali sopok mu'min ilal mawla maring bendoro artinya Allah kan jadi bendoro nusahatul majalisi wa muntahkobul nafaisi wakolala nanti asyik usapasyah abdul khatiri aljilani nanti ko inglafad wajami umma utawis kabanes wajib wajibhidha karna kangwis nutur sopokitahu ikhmah min syamil ashwuri saking masani piro piro hulan wal uthiyatilan korban wal ibadatilan piro piro ibadah minas sholati bayane saking sholat wal azgar rilan biro bro tijiran wa huairi dhali kalan liyane mengkono-mengkono sholat wal azgar mima saking swiji-wiji sanat kurukang bakal nutur sopok ingsun ingma insya Allah mengerseake Allah sopok Allah layuk balu iku urak den tompong opo jami umma zakarnahu ila akhirhi ila bakdat taubati anying bakdane taubat wa toharadil kolbi lan suci wa ikhlasil amal ilan ikhlasi ngamal lillahi ta'ala krono Allah ta'ala watarkiriyailan ninggalake pamer wa sum'atilan amrih ngrungaake maring menungso sum'ah itu biar orang lain pada mendengar tentang info diri kita ayo namanya sum'ah ad-daulatu az-zangkiyatu justelu sohifah limolas karena ini masalah tasawuf pembersihan pensucian hati pensucian diri manusia maka pelajarannya itu lebih berat-berat kebanyakan kalau fikir kan ada yang berat memang ada yang ringan tapi kalau yang tasawuf kebanyakan berat-berat kodini ini langsung diklaim kabeh poso masani wulan-wulan korban kabeh ibadah pikiran itu orang bakal diterima kecuali kita taubat dulu taubat baru beribadah terus kudu atini resik kudu ikhlas ngamal korana Allah ini menurut kacamata tasawuf maka dari itu ada kala yang mengatakan dulu saya pernah bilang kan seumpama dalam sholat kita itu khusyuknya itu di bagian mana saja berarti itu yang ditompok dihisap dihitung ganjaran itu tunggal yang diwen ngalamun orang ngerti karpe itu yang penting rampung ruka atruk ini itu orang keganjar saya sholat sah tapi yang dapat ganjaran hanya titik-titik bahkan ada mengatakan tidak sah ini kan ekstrim sekali kalau menurut fikir kan kacamata fikir ya orang ditompok sebagian sebagian ditompok jeneng sholat contohnya sholat sanggertak beratul ikhram tekan salam memenuhi rukun syarat sah sah sholat jadi melaksanakan itu semua sah orang itu saya separuh saya merasa separuh saya gelondong saya saya menurut fikir tapi menurut tasawuf saya di perinci makanya tidak gaduh kita harus punya dua-duanya punya ilmu syariat terus mencoba belajar tasawuf kan mantasawafah tazandako waman tafakoha tafassako apa kualik mantafakoha tafassako waman tasawafah tazandako waman jama'abainahuma tahakoko fakot tahakoko seorang yang belajar fikir bakal jadi orang fasek bakal luru kual-kual yang ringan woy seolah halal jadi ini malih fasek tapi orang tahu belajar fikir ada ucapan menyebabkan kafir dia tidak 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 tapi ini saya mengumpul antara pelajaran tasawuf dan pelajaran fikir benar yang berbicara dan menutup abdulqadiri al-jilani radiyallahu anhu dan di dalam kitab al-gunyah yang menutup yang menutup itu menutup itu yang sorofa yang menulis Budal al-abdu seperti yang sampai rampung yang menulis rampung ketika ada orang selesai sholat kok langsung serapat nanti ada malaikat yang berkata ini kok enggak ya teman orang butuh karena sholat langsung semperan ini ada malaikat yang ngomong nyeluhi konca-konca liyan ini kok enggak ya teman ini berkata seorang buddha khusyolah sholat orang orang doang merambung sholat langsung semperan nushadul majalisi wamuntahkobun nafaisi juzhiji sohifah satu sengang puluh delu waswa wasyat al-imamu sobo imam as-sayhu kang dadi syekh rupani abdulqadiri al-jilani wasyat libnihi maring putrani syekh rupani as-sayhi abdulqadiri al-jilani wasyat wakil becik masrah haki sobo siro al-hawa ija ing piro-piro kebutuhan kulla hayo skabiani hawa ij ilallohi maring Allah azzawajalla wadlublan becik numpria syiro haing hawa ij minhu sangking Allah wala tasiklan oco gantung nage oco kumandel sobo siro biahatin kelawan wong suwici siwallohi kang sa'lian wala tasiklan oco ngalapi kukuh sobo siro ila alaihi angin ingatasi Allah subhanahu subhanahu kelawan moho sijini Allah attawhida 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 rohinga attawhida yang nyuwiciolly maring Allah alaaina ayyuhal habibo al Jafriyu musiji shahifah longbulu waqolala ngantika asyayhu sobek herrupani ABT 결국 diri ngantika lafadh kun maa al haki petikpee anoご o'leness di dalam serta Allah yang hak bila khulkan iku kelawanan tanpa makhluk wama al-khulkan iku kelawanan tanpa makhluk bila nafsin kelawanan tanpa nafsu al-khulah suatu fisyar hi hadisil wali juzhiji suhifah satu selumlu telur ini makolah makolai syabdul khotir rabe artinya dewi ini akan campur karena makhluk iku ojo nganti ketekanan nafsu artinya nafsu itu kan dewi akrab karena wong seneng, ngerosok seneng, nyaman itu berarti itu nyaman karena makhluk itu akan beratnya ini kan kita bisa sampai ke tahap itu harus dilatih tapi kalau meraih dewi saya sudah latihan ini ya ketekanan konco plek ya seneng lak lak lakkan isu ngopi, sakarpi, terus curhat-curhat itu kan berarti kan ngerosok ayem ini bagi tasawuf itu enggak dikatakan itu dikritik saya akan mengatakan Al-Qutbu Syekh Al-Qutub Al-Rabbani Syekh Syekh Abdul Qadiri Al-Jailani saya akan mengatakan Al-Ismu Al-Aqdamu Al-Ismu 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 Tetapi ini kelawan syarat yang mengucapkan kepada saya Al-Ismu 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 jadi nama-nama selain Allah itu bisa dipakai di makhluk abdurohman abdurohim arrohim tapi ada orang yang jentengnya Allah orang mana ya orang mana ya kalau ini nama-nama yang di namai Allah langsung banyak petaka aku sambar bedek enggak ada orang yang dinamai Allah adanya paling asma ulhusna yang selain Allah wamin halani ku setengah sanggeng khawas anna hu utawi satu meni kelakuan lam yusamai koraden arani bihi kelawan Allah ahadun sopawang suji minal kholki sanggeng makhluk bikilah fisa iril asmai berbeda kelawan yan cekarine biro-biro asma asma ulhusna asmane Allah wamin halani ku setengah sanggeng khawas anna hu utawi sak temeni wong arob al-zamu iku netepake sopo arob wong arob hu ing Allah al-alifa netepake al-alifa ing alif al-alifa al-lama ing alif lam hi maksudnya alif iwadan krono aray didi ganti laziman kang tetep an hamzatihi sanggeng hamzai Allah walam yuf'alan orak din lakoni dhali gaupo mengkono-mengkono al-zamuhu al-alifa al-lama fi woi ri hi ing dalem liane Allah ya kan kalau kita predali lafad ilahun aseluhu kan ilahun ketika ditambah alif lam iku hamzai lafad ilahun kan hilang ini kan langsung Allah ya kan nah ini gano iku itu khususia iku yang tidak diterapkan di isim-isim selain lafad ul-jalalah ini gano alif lam mengganti hamzah lazimah sing hamzah sing menetap ning lafad ilahun diganti dengan alif lam langsung digabung dengan lamnya lafad ilahun itu kan suatu hal yang tidak diterapkan di isim-isim lain wa min haiku setengah sanggeng khawas anna hum utawi sak temene wong arob kalu iku padu matu padu ngucap sopuk arob ya Allah hu ing lafad ya Allah hu fakat ta'u mongkondade aki hamzah kot isopo wong arob hamzatahu ing hamzai Allah asli ini kan Allah iku hamzai wasol ketika dipasang yaknida ya Allah iku hamzai malih iso kuwocow di di hamzah kot iya Allah bukan ya Allah bukan itu juga keistimewaan yang tidak ditemui di lafad lainnya dari segi bahasa lafad jalalah dipretili segi bahasa itu sudah banyak keistimewaan wa min haalan iku setengah sanggeng khawas anna hum utawi sak temene wong arob jama'u iku ngumpul lagi sopuk wong arob baina ya yang dalam antaranya yaknida alatilin nida ikang tetep kaduwe alatilin nida ikang tuduhmaring nida wa bainal alifi walamilan antaranya alif lam walam yuf'alan orakten agawi orakten lakoni dalam keadaan ikhtiar keadaan tidak sing darurat itu saatul kalam keadaan ikhtiar itu orak oleh yaknida ketemu alif lam iku larangan keras soalnya kalau dalam alfiah sendiri kan yang kemarin sudah dites itu nyonggono kan alif lam iku faedahnya ta'rif yaknida iku juga bisa berfaedah ta'rif lah ada dua faedah ta'rif kok gabung dalam satu rangkaian ku wong arob orang seneng enggak suka makanya larangan keras ta'rif kemasukan ta'rif kok ini huruf jer kok ngejerake huruf jer bisa kan orang-orang no al memakrifatkan al lagi enggak bisa makanya ini hanya khusus pada lafad Allah saja yang bisa al ketemu yaknida ning tingkah jembare kalam orak tingkah darurat maksudnya orak ning tingkah nadom wamin halan iku setengah sangking khawas taksisuhum utawi nertentu agene wong arob iya huyo ing Allah filkosami ing dalam sumpah biit kholit ta'i kelawan kelebu akit tak wa aiman lafad aimana wa aimu lanfad aimu fikau lihin ing dalam tangan pengucape wong arob kelebu akit takmu ya wa aiman wa aimu fikau lihin tallahi demi Allah wa aimanullahi maknanya demi Allah wa aimullahi demi Allah oke nengkone kitab mirqadul mafatihi syarhu miskatil masofi summa kola kola syayhu abdul khotir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih